Halo semuanya, hari ini kita akan belajar matematika Jadi, ambil buku matematika Anda dan buka pemerintah 6 Oke, kita akan melakukan bentuk bentuk Tetapi sebelum kita melakukan bentuk bentuk, kita akan mengembalikan dulu Bentuk bentuk ini, kita panggilnya circle Kepungan guru, cekul, cekul Oke, bentuk bentuk yang kita panggilnya triangle Kepungan guru, cekul, cekul, cekul Oke, bentuk bentuk yang kita panggilnya square Kepungan guru, cekul, cekul Oke, sekarang kita akan melakukan bentuk bentuk Mereka panggilnya Dan, mari kita lihat di grup ini dulu Kita akan melakukan bentuk bentuk yang berbeza dari orang lain Ingat, bentuk berbeza bermaksud mereka tidak memiliki teman-teman Oke, mari kita lihat bentuk 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 pertama Apa bentuk bentuk ini? Ya, ini adalah cekul Oke, cekul ini memiliki teman-teman di sini Ya, dua-dua ini adalah cekul dengan teman-teman Oke, jadi kita mungkin tidak memiliki bentuk bentuk ini Oke, bentuk 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 bent kawasan dan kawasan. Mari kita lihat dalam bentuk pertama ini. Apakah kawasan ini memiliki teman-teman di sini? Ya, kedua ini adalah kawasan kawasan. Jadi kita mungkin tidak kawasan kawasan ini kerana mereka sama. Kita akan kawasan berbeda. Apakah kawasan ini berbeda dari orang lain? Ya, kawasan ini tidak memiliki teman-teman. Jadi kita kawasan kawasan ini. Sekarang grup terakhir. Kita memiliki kawasan kawasan dan kawasan. Mari kita lihat dalam bentuk pertama ini. Apakah kawasan ini memiliki teman-teman di sini? Ya, kedua ini adalah kawasan kawasan kawasan. Jadi kita mungkin tidak kawasan kawasan ini. Jadi bentuk seterusnya. Apakah kawasan ini memiliki teman-teman di sini? Tidak. Kawasan kawasan ini tidak memiliki teman-teman di sini. Jadi maksudnya kawasan kawasan ini berbeda dari orang lain. Oke, jadi kita kawasan 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 ini. Oke. Sekarang bagian kedua. Sekarang bagian kedua. Dalam pembelajaran ini, kita akan memilih dua objek yang berbeda dari kawasan yang sama. Oke, kawasan yang sama bermakna mereka memiliki teman-teman. Mari kita lihat dalam objek pertama ini. Seperti bentuk apa yang ini memiliki? Ya, objek ini memiliki bentuk kawasan kawasan. Jadi kita harus menemukan yang lain. Seperti bentuk apa yang ini memiliki? Ya, objek ini memiliki bentuk kawasan kawasan. Ini terbezakan yang lain. Mari kita lihat dalam objek terakhir. Buat kawasan yang ini memiliki? Ya, objek ini memiliki bentuk kawasan kawasan kawasan. Ku dan kawasan kawasan. Jadi kita perlu mengusik depan mereka. Oke. Sekarang bagian kedua. Buat kawasan ini memiliki? Yes, this object has shape of square Let's look to this one What shape does this object have? Yes, this object has shape of square So we need to connect this square and this square Now the last one What shape does this object have? Yes, this object has shape of triangle Okay, this one What shape does this object have? Yes, triangle as well So we need to connect them Okay, very good Good job everyone, see you next time Thank you